ya balik lagi sama gua Dwiki masih di game MotoGP 2019 kali ini gua mau ngelanjutin race ya dari kelas MotoGP di sirkuit ASEAN Belanda untuk upgrade-an dari motor Suzuki ini belum ada ya karena di race sebelumnya kita cuma dapat 40 poin jadi masih sama aja nih belum ada anti willy-nya Seperti biasa kita mulai dari qualifying round 2 aja ya biar videonya nggak kelamaan ya untuk cuaca qualifying round 2 kali ini agak habis hujan nih white gitu dengan suhu tracks 19 derajat celcius kita harus lebih hati-hati aja nih untuk yang lolos ke qualifying round 2 ada tambahan Maverick finalis dan Alex Espargaro ya semoga aja kita bisa pole position nih weh bro kita download dulu aja nih settingan dari free practice kemarin gua udah nemuin settingan yang mantep banget nih kayaknya sih bisa pole position ya kita lihat aja ya bahannya kita ganti pakai soft soft dulu aja ya pakai yang baru biar langsung ngacir seperti biasa ya langsung aja lah kita turun ke track kita gas pole untuk helm ini gua pakai yang dengan kiri suara dari mesin Suzuki ya biar mancing aja dengan motornya ya langsung kita gas pole emang merdu banget nih suara dari mesin Suzuki gesernya ini tikungan ini tricky banget kanan banting kiri kan agak sedikit mengambil sisi luar apakah kita bisa posisi nih di sirkuit asen kali ini menuju tikungan kedua masih suka willy-willy kita tarik tuas rem bisa gaspol langsung ya tahan gas Aduh agak sedikit keluar nih nah kita tarik gaspol masih willy lagi giliran finish aja susah nih giliran kayak gini sering banget high speed corner agar sedikit merem langsung kita banting kiri gas sedikit banting kanan lagi seperti biasa ya ini nama sirkuitnya susah nih nama-nama tikungannya jadi kita sebut turn-turnnya aja ya takut salah ngucapin langsung banting kanan lagi kita tahan tuas gas gas pol dikit Aduh Hai gak sempat ganti gigi ya kita gaspol lagi banteng kiri baik sekali varian tiga tikungan terakhir apakah kita bisa posisi banting kiri Aduh sedikit suar gak apa-apa wah lumayan nih 1 menit 43 detik kita ending aja langsung wah mantap sekali kita meraih power position ya di bawahnya ada Mark Marquez dan Andre Dovizioso kayaknya tadi mungkin makin hujan drus ya jadi pada dapat lap time jerek wah ini cuaca resnya rainy ya hujan drus dengan suhu track 17 degrees Celsius harus makin hati-hati nih kita bisa berbahaya sekali nih kalau hujan drus gitu ya ini ada Mark Marquez ya kita pake bannya soft medium aja kali ya cukup lah hujan drus gini emang gak akan terlalu kegerus langsung aja lah kita gaspol ke track ada Dovizioso nih untuk di row pertama adalah varian Marquez Dovizioso diikuti oleh Valentino Rossi, Rins, dan finales di row ketiga ada Petrucci, Kratro Miller, Espargaro, Marbidele, dan Hoan Mir tim Suzuki kita, satu tim di row kelima ada Nakagami, Bagnaya, Kortararo di race kemarin Kortararo menang nih di MotoGP yang asli ya hehehe Abraham masih dengan posisi favorit ya bagian paling akhir just a few minutes to go until the Grand Prix begins Assen, the Motorbike University is once again ready to put everyone to the test here we go sirkuit Assen Belanda apakah Valerian bisa meraih podium satu langsung kita gaspol aja mantap masih willy-willy aja nih aduh ya dijelekan startnya menuju tingkwan pertama ya sedikit barbar dari belakang harus berhati-hati aduh bersenggolan lagi dengan Karala Bram harus berhati-hati ya ini cuaca sangat hujan deras salah-salah sedikit bisa-bisa kita jatuh nih aduh-aduh penuh banget bagian depannya sedikit senggolan lagi aduh serem banget cuy hujan gini tuh apa ya gripnya gak terlalu bagus gitu jadi harus hati-hati bawahnya gak bisa gaspol dan agak barbar gitu ya kan langsung ada yang crash di Torabat fokus mengejar finalis di depan di posisi sebelas ini kita turunnya agak drastis ya sebelah posisi wah rekan setim kita kuarmir jatuh juga kita banting kiri di tingkwan ke-8 ini waduh-waduh-waduh wobble-wobble tingkwan 10 sedikit kita gas menuju tingkwan 12 langsung kita gaspol lagi akselerasi dari Suzuki mantap sekali ada tim Prabak Racing di depan kita baik sekali Valerian ini depan kita Valentin Rossi The Legend waduh siapa tuh yang mau nyusul kita kita tutup jalurnya ya menuju tingkungan S ini yang tricky banget banting kanan aduh-aduh alah-alah sedikit barbar maafkan perpirsa kita sedikit barbar menyusulnya melewati bagian luar mohon di makrumin aja ya what Valentin Rossi crash aja nampaknya menyentuh bagian depan motor kita ya bagian winglet samping seperti yang gua bilang tuh kalo dapet senggolan sedikit tuh sangat berbahaya kalo di kondisi hujan gini tuh udah licin tracknya tambah senggolan wah salah-salah bisa jatuh lagi ya fokus lagi mengejar posisi lima ada Franco Mobbidelli masih berusaha mengejar maverick finalis maverick finalis sedikit tentuan kita tutup baik saja Valerian masih berusaha mengejar Franco Mobbidelli mengejar posisi lima di tinggung aduh sangat berbahaya maverick finalis menyeruduk dari belakang menuju tinggungan sebelas bisa ganti gigi ya PC kurang dapet masih berusaha lagi ini di sektor terakhir kita sangat hebat ya sangat kencang sekali ya emang sebenernya track asin belanda ini tuh bisa dibilang track ke Suzuki sih karena urusannya gak terlalu panjang urusan di garis finish aja seginit gua tuh cuman setengah kilometer lah baik sekali Valerian di selesai Franco Mobbidelli diselusul kembali kembali ke tracknya lagi nih kalau gak salah sih panjangnya tuh cuma 4,7 km ya jadi tipis-tipis gitu urusannya jadi cocok banget nih dengan karakteristik motor Suzuki yang akselerasinya mantep banget makanya di Ducati kan ya gak seberapa ya di posisi depan tuh iya balik lagi kita crash masih willy lagi aduh berusaha mengerja Franco Mobbidelli di belakangnya kita dibayang-bayangnya oleh Maverick Finalis ya harus tetap fokus hujan makin deras harus hati-hati juga makin jauh jarak dengan Franco Mobbidelli jadi sektor-sektor kedua itu tadi kita agak jelek ya emang ya waktu kita tuh karena terlalu tricky buat buat tikungan jadi masih suka kerem-kerem dikit lah tikungan 10 masih berusaha mengejar Runcom Mobbidelli hai 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 langsung kita gaspol lagi bantik sedikit ke kanan kita luruskan panjang langsung gaspol gelok sedikit ke kanan langsung aduh sayang sekali sedikit mengambil bagian rumput enggak apa-apa masih berusaha mengejar iya baik sekali sudah tidak mengambil sesuai luar kebuah peningkatan dari Lex sebelumnya masih berusaha mengejar terlalu nafsu bisa bahaya buat kitanya sendiri bisa jatuh ini suar nih gue pengen jemputin nama-nama tinggungannya tapi takut salah dibantar kita cari nama tinggungan yang gampang ya langsung kita gaspol lagi semakin menjauh saja Franco Morbidelli tipis-tipis kita gas dikit pilung panat langsung kita gaspol lagi ya ini aduh gimana ya emang enak banget tuh Suzuki tuh akselerasinya tuh dan untuk pengontrolan motornya juga enggak terlalu sulit kayak Ducati sebelumnya masih berusaha mengejar Morbidelli apakah kita bisa menjauh Morbidelli di lap kali ini kita coba di lurusan depan ini langsung kita gaspol baik sekali keluar dari tinggungan ke-12 tadi langsung kita panting kiri aduh masih berusaha lagi kita ambil sisi luarnya baik sekali Valerian kita tutup sisi dalamnya aduh masih bisa langsung banting kiri iya baik sekali Valerian menyudutkan keluar Franco Morbidelli dan berhasil menguasai posisi lima pasti ada serangan kan baik sekali kita ambil sisi dalamnya oke sip tidak ada Morbidelli sekarang kita fokus ke Carl Crutchlow dengan wits masih ada serangan lagi kita ambil sisi dalamnya lagi iya baik sekali Valerian waduh kita ambil aduh bisa ditutup sama dia baik sekali dengan Morbidelli Defensive ini 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 gue masih keganggu banget ya sama Willy dari motor ini tuh ini harus kita upgrade lah di next race langsung banting kiri Asmol lagi masih berusaha mengejar Farneko Morbidelli di belakang kita masih ada finales ya belum ada berubahan posisi lagi banting kiri langsung langsung banting kanan di tikungan 10 ini apa ini namanya susah banget ini gak usah lah ya kita sebut-sebutin nama tikungannya masih berusaha mengujar Morbidelli kita coba lagi di lurusan panjang ini baik sekali akselerasi dari Suzuki kita tutup saja jalur jalur dari Franco Morbidelli baik sekali Valerian kali ini kita tutup jalur dalamnya biar jadi ada serangan langsung banting kiri banting kanan lagi gaspol aja berusaha mengejar posisi keempat kalau Crutchlow kita gaspol aja wah Petrucci naik ke posisi tujuh nih nampaknya ada dua sengit antara finales dan Petrucci di turn empat kita banting kiri di turn kelima di Sraben kayaknya namanya Sraben menuju lurusan jaraknya lumayan jauh ya dengan Carl Crutchlow ini 1 detik 0,4 kita nggak boleh pesimis harus tetap obscenis nih mengajar Carl Crutchlow langsung kita gaspol lagi yang percaya banting kiri dibuk ya kalau salah-salah pengucapan menggapin aja ya kita baca sesuai dengan pejaan bahasa Indonesia anjay langsung kita gaspol lagi masih berusaha mengajarkan Carl Crutchlow kita coba di lurusan depan power the acceleration of suzuki anjay langsung kita coba banteng kanan langsung banteng kiri apakah volerian bisa mengunci posisi keempat atau harus pos dengan posisi kelima aja kita gak semua lagi baik ke Valerian walaupun ban tempat nampaknya agak tergerus tapi enggak seberapalah masih di sekitar 50% yang jadi masih aman seharusnya Tego beli medium aja kali ya biar bisa gaspon terus iya masih sedikit willy lagi sangat disayangkan jaraknya menjadi agak sedikit jauh lagi dengan kak kracelung kita banteng kiri mencoba di urusan panjang lagi masih ada pelawanan dari kak kracelung kita coba lagi valerian baik sekali kita coba aduh di tutup saja bagian dalamnya aduh salah ngambil lagi banteng kiri ala kita harus puas menampaknya dengan posisi kelima ya ya gapapalah ya di posisi pertama ada rekan setim kita ya Alex Rins diikuti oleh Dovizioso Marquez, Kraslo dan kita ada di posisi kelima nih untuk Reader Championship nomor 1 masih Mark Marquez ya diikuti oleh Dovizioso dan kita sayang nih harus turun satu posisi jadi posisi ketiga untuk tim Championship Ducati Team naik ya jadi posisi pertama diikuti Honda dan Suzuki X-Star The Constructor kali ini dikuasai oleh Ducati ya Honda turun satu peringkat ya cukup puas sih dengan posisi lima ini karena cuaca juga kurang mendukungkan ya hujan ras ya gapapalah yang penting poinnya gak terlalu jauh nih dengan Mark Marquez harus usaha lebih nih di race selanjutnya ya kita ya untuk karir progression sendiri objektifnya berhasil kita lampaui semua ya karena kita berada di top 5 untuk total poin juga cukup banyak nih jadi pas buat upgrade-upgrade selanjutnya kita baca berita dulu nih ya cukup bangga lah dengan rekan setim kita ya Alex Rins jadi yang tercepat nih di sejarah MotoGP cukup oke lah walaupun gak ada berita tentang kita untuk race selanjutnya ini ada di Jerman ya di sirkuit Sachsenring mudah-mudahan aja kita bisa podium ya untuk mengamankan title di kelas MotoGP ini mungkin segitu aja video kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe selamat menikmati